Intro Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-99 tahun 2017 di gelar di desa Rano Lambut Kejabatan Kewangkuan Barat, Kebupaten Linahasa akhirnya selesai dengan pencapaian hasil pembangunan 100%. Penutupan TMMD dilaksanakan dengan cara prosesi upacara bagi pimpin langsung Kementerian Korem 131 Santiago Perikian TNI Sabar Simen Juntak yang bertempat di lapangan desa Rano Lambut Kejabatan Kewangkuan Barat. Upacara diawali dengan pemeriksaan pasukan, kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil kegiatan oleh Kementerian Kedim 1302, Netenang Kolonel Infantri, Yobert Nixon Purnama STH, Selaku dan Satgas TMMD. Setelah itu dilanjutkan dengan penanda tanganan hasil kegiatan TMMD oleh Upati Minahasa Deterandusian Cewawiring Sayu MSI dan DIM 1302 Minahasa, Netenang Kolonel Infantri, Yobert Nixon Purnama STH, dan Kementerian Korem 131 Santiago Perikian TNI Sabar Simen Juntak. Serta penanggalan Pita Satgas dari Perwakilan Versenin. Dalam upacara penutupan tersebut, Kementerian Korem 131 Santiago Perikian TNI Sabar Simen Juntak membacakan amanat Kepala Staf Satuan TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, selaku penanggung jawab operasional, dirinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena dapat menghadiri dan mengikuti upacara penutupan TMMD ke-99 ini dengan penuh kebersamaan serta dilandasi dengan semangat gotong royong dan kemenunggalan. Di akhir pelaksanaan upacara, diserahkan piagam penghargaan kepada camat kawangkuan barat dan alat olahraga kepada hukum tua Rano Lambut. Hadir dalam upacara penutupan TMMD tersebut, Wakil Wali Kota Tomohon, Sherry Adelin Sempotan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Prangki Bungkar, Kapolres Tomohon, Iketut Agus Usmayadi SIK, Wakapolres Minahasa, Gompol Alkat Karau, Dandim 1309 Manado, Letnan Kolonel Infantri Toarpio, Dandim 130 Bitung, Letnan Kolonel Infantri Deden Hendayana, Dandim 1303 Bormo, Letnan Kolonel Infantri, Sampan Maru Lutua Simotan SSI, Dansat Brimot Polda Sulut, Kombes Polisi Iskandar Purniawan Saputro SIK, Dandam Tamal Manado, Laksamana Pertama TNI Susilo, Pejabat PMK Minahasa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan, atau UKP dan anggota FKPD Sulawesi Utara. Streaming News, DTV